Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Saridanidan Pada video kali ini Berisikan tentang Cara mudah buat email baru di HP Android Jadi untuk teman-teman yang punya HP baru dan ingin buat email baru Sangat bagus ya Apalagi teman-teman sudah punya email atau sudah punya akun Mau buat akun lagi Itu lebih bagus Dan bagus kalau kita punya banyak akun Karena mungkin kita bisa menggunakan untuk yang lain Saya kira begitu teman-teman Untuk itu jika video ini bermanfaat Dukun terus channel ini Dengan cara klik like, share Comment dan subscribe Jangan kemana-mana Jika kalian penasaran Silahkan nonton video ini Oke teman-teman Kita lanjut saja Disini saya akan sharing kepada teman-teman Memberikan atau memberi token kepada teman-teman Bagaimana cara membuat email baru di HP Android Sebenarnya ini simple saya teman-teman ya Jadi Di perangkat saya ini Kita cari saja disini Ini ya Kita cari disini Google ya Setelah kita klik Google Kemudian kita klik di bagian atas sini Ini merupakan salah satu akun ya Kita klik saja Setelah kita klik Akun tadi Kemudian Disini kita Klik di bagian ini ya Sigi tiga ini ya Setelah itu kita scroll ke bawah Cari Tambahkan akun ya Setelah kita klik tambahkan akun Muncul tampilan berikutnya Disini Google Menurut kita untuk tambahkan akun ya Disini ada tampilan Google ya Kita klik Google Nah ini sementara proses teman-temannya Beginilah cara Buat Email baru di HP Android ya Nah disini Google Kita diperintahkan Google perintahkan kita ini Untuk Tool login ya Sekarang disini Di bawahnya ini Ada tertulis Buat akun Kita klik ini ya Buat akun Nah disini ada dua ya Jadi kita buat akun ini Disini ada dua pilihannya Apakah untuk diri sendiri Atau untuk pengawalan bisnis ya Jadi misalnya disini Kita pilih untuk diri sendiri ya Kita klik ini Nah setelah kita klik Untuk diri sendiri Muncul tampilan berikutnya disini Google Menurut kita Untuk mengisi Data-data kita ya Yaitu nama depan Dan nama belakang Nah disini kita Misalnya klik nama Sini ya Klik nama Misalnya Pak Ruzi ya Pak Ruzi Dan nama belakangnya Misalnya Ruzi Misalnya Ruzi ya Nama belakangnya Ruzi Ini contoh teman-temannya Ya Setelah kita mengisi Sudah selesai Kemudian kita klik Bagian bawah ini Ada berikutnya ya Kita klik Nah setelah kita klik berikutnya Muncul lagi tampilan demikian ya Setelah muncul tampilan demikian Disini kita disuruh Masukkan tanggal lahir dan Jenis kelamin ya Ini kita contohkan misalnya Tanggal lahir kita Misalnya 25 Mei 1974 ya Ini cocok teman-teman ya Setelah itu Kita klik disini Jenis kelamin Nama tadi Yang kita tulis itu Pria ya Setelah itu Sudah selesai Disini kita klik berikutnya Setelah kita klik berikutnya Logal Menyediakan disini Ada tiga ya Tiga yang bisa kita gunakan ya Apakah di atas ini Atau Pak Ruzi Ruzi Atau buat akun gamer sendiri Jika kita membuat akun gamer sendiri Misalnya Silahkan disini Sesuai anda ya Mau tulis apa disini teman-temannya Sesuai anda inginkan Kemudian kita klik berikutnya Apabila Tersedia Silahkan lanjut Tinggal klik berikutnya Apabila tidak tersedia Misalnya ya Contohkan saya begini ya Misalnya Pak Ruzi Pak Ruzi Ruzi ya Pak Ruzi Ruzi Pak Ruzi Ruzi ya Pak Ruzi 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 ya Nah ini misalnya teman-temannya Teman-teman Membuat Gambar sendiri ya Tinggal kita klik Sini berikutnya Jika teman-teman Tadi mengisi Dengan sesuai yang anda inginkan Telah tersedia Dan Google sediakan Maka anda bisa lanjut ya Sekarang tinggal muncul Tampilan demikian Disini Google Menyuruh kita Untuk buat sandi yang rumit ya Google Buat sandi yang rumit Dengan campuran huruf Angka dan simbol ya Disini Untuk sandi anda itu Harus Harus ada angka Huruf dan simbol ya Misalnya saya tentukan begini teman-temannya Misalnya Raci ya Raci 1,2,3 Misalnya pagar ya Dengan bervariasi ya Ada angka Ada huruf dan simbol ya Jadi begini teman-teman Yang disuruhkan Google Untuk Kita mengisi sandi kita ya Setelah selesai kita mengisi sandi Kita klik disini Berikutnya ya Nah ini teman-teman ya Tambahkan nomor terapunnya Nanti anda baca-baca sendiri Disini Cara kerjanya bagaimana ya Nanti anda baca sendiri Kemudian disini kita klik lewati ya Nah ini teman-teman yang tadi ya Paru Zero Kita sudah tambahkan akunnya ini ya Teman-teman Kemudian muncul tampilan demikian Kita klik disini Berikutnya Setelah kita klik berikutnya Disini Tampilannya itu Ada tertulis Perifasi dan pesaratannya Bisa anda baca-baca ini Data yang kami proses Saat anda menggunakan google ya Jadi semua ini teman-teman Kita baca-baca ya Setelah itu kita klik Saya setuju Bagian bawah ini teman-teman Mohon bersabar teman-teman Nah ini lagi proses Nah ini kembali ke tampilan awal ini teman-teman ya Tinggal kita mengecek saja Kita klik saja google Jadi teman-teman bisa kita kembali ke awal Untuk mengecek Apakah Paru Zero Sudah berhasil kita buat apa belum ya Nah ini teman-teman ya Oke teman-teman ya Sekarang kita cek Akun yang kita buat tadi itu Paru Zero Zero Apa sudah masuk apa belum ya Sekarang kita klik saja Di akun yang Ada di atas ya Kita mengecek tadi akun Paru Zero 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 yang kita buat Apa sudah masa apa belum ya Kemudian muncul tampilan berikutnya Kita klik saya segitiga ini ya Oh ini teman-teman Paruziruji Berarti akun yang kita buat tadi berhasil ya Begitu teman-teman ya Cara membuat akun yang teratur Dan yang benar ya Oke mungkin teman-teman sampai disini dulu Perjumpaan kita Dukung terus channel ini dengan cara Klik like, share, subscribe dan komen ya Sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh